Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori animator populer Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Buruto yang berhasil menguasai kekuatan Momoshiki Dimana Buruto berhasil menekan jiwa Momoshiki yang ada di tubuhnya Sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Buruto akhirnya kembali ke Konoha lagi setelah 3 tahun lamanya menghilang dari Konoha Karena Buruto menjadi boronan internasional setelah difitnah membunuh Naruto Dimana di dalam kemunculannya setelah 3 tahun menghilang Buruto diperlihatkan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat pesat Dimana Buruto bisa mengalahkan Sumeka atau pasukan monsternya Cody dengan sangat mudah hanya menggunakan pedangnya saja Sedangkan untuk Sarada saja Dia melawan para Sumeka ini menggunakan sebuah cedori yang ialah Jutsu Ranking A Yang membuat disini Buruto terlihat sangatlah over power Ya dikarenakan bisa dibilang para Sumeka ini kebal terhadap serangan pukulan dan tendangan Dan hanya bisa dikalahkan dengan cara memotongnya ataupun menggunakan Jutsu yang memiliki daya serang yang sangat kuat Nah dari cara Buruto mengalahkan para pasukan Sumeka Cody ini Terlihat jelas Buruto seperti menganggap remeh pasukan Sumeka yang membuat Sarada sampai menggunakan cedori untuk mengalahkannya Dimana kita bisa menyimpulkan bahwa level kekuatan Buruto saat ini perkembangannya jauh di atas seorang Uchiha Sarada Bahkan Buruto pun juga mengatakan bahwa dia saat ini bisa dengan mudah mengalahkan kode yang sudah melepas limiternya ini Dimana hal ini lebih memperkuat dugaan kami lagi Bahwa Buruto saat ini sudah sangatlah kuat karena dia bisa dengan mudah mengalahkan Sumeka dan juga berkata bisa mengalahkan kode dengan mudah Dan yang menjadi pertanyaan kami saat ini adalah Bagaimana dengan kekuatan Momoshiki yang ada pada tubuh Buruto? Apakah dia sudah pernah berhasil mengendalikannya atau tidak? Oke tanpa panjang lebar selanjutnya kami akan membahas mengenai kekuatan Momoshiki yang ada pada tubuh Buruto ini Dimana Buruto sudah bisa mengendalikannya nih Check this out Nomor 1 Buruto bisa menggunakan kekuatan Momoshiki namun tidak bisa mengendalikan Momoshikinya Di dalam chapter 2 Buruto Portex Ada sebuah pernyataan Buruto yang menandakan bahwa Buruto telah berhasil menguasai dan bisa menggunakan kekuatan Momoshiki Dan pernyataan ini adalah Buruto mengatakan kepada kode Bahwa dia bisa melihat masa depan yang buruk jika kode terus menggunakan Juvik Dimana hal ini menandakan bahwa Buruto saat ini ternyata sudah bisa menggunakan kekuatan Momoshiki Yaitu bisa melihat ke masa depan dalam sesaat Dan dari pernyataan ini Kami curiga bahwa Buruto sudah bisa menguasai semua kekuatan Momoshiki Seperti menghentikan waktu dan juga melihat masa depan orang lain Namun walaupun sudah bisa menggunakan kekuatan Momoshiki Kami masih curiga bahwa Buruto masih belum bisa mengendalikan jiwa Momoshiki seutuhnya Dimana Buruto bisa kapanpun tubuhnya diambil alih oleh Momoshiki Yang mana akan membahayakan orang di sekitaran Buruto sendiri Dan mungkin inilah alasan kenapa walaupun Buruto sudah sangat kuat Namun Buruto masih tidak juga membebaskan Naruto dan Hinata selama 3 tahun ini Dimana bisa saja sebenarnya Buruto yang sudah kuat ini melawan Kawaki lalu mengalahkannya Dan akhirnya bisa membebaskan Naruto dan Hinata Jadi bisa saja nih alasan sebenarnya Buruto tidak membebaskan Naruto dan Hinata adalah Karena Buruto saat ini masih belum bisa mengendalikan seorang Momoshiki Dimana jika Naruto dan Hinata bebas Naruto bisa saja akan terancam karena Momoshiki Dimana bisa saja Momoshiki akan mengendalikan tubuh Buruto dan menyerang Naruto Dan jika ini memang benar Dimana Buruto hanya bisa menguasai kekuatan Momoshiki Namun masih belum bisa menguasai jiwa Momoshiki seutuhnya Ada kemungkinan besar kasus Buruto yang memiliki makhluk asing di dalam tubuhnya ini Akan sama seperti kasus Naruto dulu Dimana Naruto juga memiliki makhluk asing di dalam tubuhnya Dimana di dalam tubuh Naruto ada sosok Kyuubi Yang siap kapanpun bisa mengambil alih tubuh Naruto Dan membahayakan orang sekitarnya bahkan mengancam desa Konoha Dan kalau melihat Naruto Naruto bisa mengendalikan Kyuubi setelah time skip Dimana Naruto akhirnya berteman dengan Kyuubi dan bukan mengendalikannya Dimana jika memang benar Buruto masih belum bisa mengendalikan Momoshiki Namun Buruto sudah bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki Maka ada kemungkinan nasib Buruto juga akan sama seperti ayahnya yaitu Naruto Dimana dia akan bisa mengendalikan Momoshiki setelah waktu time skip berlalu Dimana Buruto juga malah akan berteman dengan Momoshiki Pada saat kejadian yang mendesak Buruto dan Momoshiki Yang membuat mereka berdua akan menjadi partner seperti Naruto dan Kurama dulu Nomor 2 Buruto bisa mengontrol penuh Momoshiki Ada hal yang mencurigakan dari Buruto nih Dimana ada indikasi bahwa dia sudah berhasil secara penuh menekan jiwa Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya Dimana hal ini dibuktikan Dengan Buruto yang berani muncul ke Konoha melawan kode yang saat itu memiliki Jubi Dimana Jubi juga adalah incaran Momoshiki Iya kalian harus ingat saat Buruto bertarung melawan kode Disini Momoshiki muncul mengendalikan tubuh Buruto dan ingin mengambil Jubinya kode Karena Jubi adalah salah satu syarat untuk membuat pohon suci yang menghasilkan buah chakra Dimana hal ini sangat diinginkan oleh Momoshiki untuk menjadikan berevolusi menjadi God Utsutsuki Nah kita tahu bahwa saat Buruto bertemu dengan kode Momoshiki akan muncul mengambil Jubinya kode Namun pada chapter 1 Buruto berani muncul melawan kode di Konoha Dimana kedatangan Buruto ini sebenarnya bisa membahayakan Konoha Karena Buruto bisa dikendalikan Momoshiki saat bertarung dengan kode Yang membuat bisa saja Momoshiki malah menggunakan serangan area berskala besar Yang banyak membuat kerusakan pada desa Konoha tercinta Dan kedatangan Buruto ke Konoha untuk melawan kode ini bisa saja menjadi sebuah tanda Bahwa Buruto sudah berhasil menekan Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya Makanya Buruto berani datang ke Konoha melawan kode tanpa harus memikirkan Momoshiki Yang akan mengendalikan dirinya saat bertarung nanti Karena Buruto sudah bisa menekan jiwanya Momoshiki Nah itulah pembahasan kami ini mengenai Buruto yang sudah bisa menguasai kekuatan Momoshiki Pada Buruto 2 Blue Fortex Dimana untuk manga Buruto 2 Blue Fortex ini adalah manga Buruto Dimana Buruto sudah mengalami time skip selama 3 tahun lamanya Dan disini terlihat jelas bahwa Buruto ini ternyata sangat over power Namun ada yang menjadi pertanyaan banyak orang disini Bagaimana dengan sosok Momoshiki yang ada di dalam tubuh Buruto Apakah Momoshiki saat ini sudah bisa digunakan atau dikendalikan oleh si Buruto Dimana Momoshiki ini Sama seperti dengan Kurama dulu guys ya Dia itu sesaat bisa kapanpun bisa mengambil alih tubuh si Buruto Dan Kurama di Naruto dulu Dan hal ini pasti yang membahayakan bagi orang sekitaran si Buruto Namun uniknya nih pada Buruto chapter 1 tadi Buruto dengan sangat berani datang ke Konoha yang itu berarti Bisa saja ada indikasi bahwa si Buruto ini telah berhasil mengendalikan Momoshiki Namun kalau melihat-lihat dari kejadian aspek yang ada Sepertinya si Buruto ini hanya baru bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki Ya alias bisa menggunakan kekuatan Momoshiki Namun untuk mengendalikan jiwa Momoshikinya sendiri Sepertinya masih belum deh guys ya Ya dikarenakan Kalau misalkan si Buruto ini memang sudah bisa mengendalikan jiwa Momoshiki Mungkin dia sudah menyelamatkan Hinata dan juga Naruto Yang ada di dalam demensinya Kawaki Dan sampai sekarang Buruto masih tidak berani untuk menyelamatkan Naruto dan Hinata tersebut Jadi bagaimana menurut kalian guys Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax